Ramai punya tanggapan Sains adalah berdasar pada fakta Agama ikut cara membutuhkan tulis Maka sains dan agama Dia ada titik pertemuan Mau haju ikut sains dan ekologi Kalau ikut agama Bunduh, ini tidak kenal Tidak kenal Sebenarnya seorang Islam Saya tidak lihat sains menghalang saya Jika menjadi seorang iman Tetapi saya lihat kajian sains Menambah lagi kenyakinan kepada Islam Apa itu kajian sains? Bila mempunyai sains Kita mempunyai hukum Allah SWT Kita hukum-hukum sains Yang kita sebut sains adalah hukum-hukum Dari Allah SWT Sebagai contoh Sebagai contoh Kalau saya lepaskan pandemi, apa yang berlaku? Pandemi jatuh, kenapa yang jatuh? Apa kata sains? Kerana kreativiti Sains tak mencipta kreativiti Tidak kreativiti hukum semua Kau kata-kata Kadangnya terlepas sampai Pandemi jatuh Pandemi jatuh Pandemi jatuh Jadi kalau kita lihat kajian sains Biologi, kimia Fisik, zoologi Potenologi, oxygenologi Apapun kita kaki sains Kita mengkaki hukum Allah SWT Lagi kita kaki sains Lagi kita lihat kebesaran Allah SWT Dan berapa kecilnya Berapa kecilnya Kita sebagai makhluk Kita sebagai makhluk adalah kecil Tanpa izin Allah SWT Tidak ada sesuatu Apa konggung yang kita tentukan Apa-apa konggung yang kita tentukan Apa-apa konggung yang terhadap Allah SWT Sebenarnya benda yang presentasi tadi Bernafas atau tidak? Bernafas kan? Kalau tidak bernafas, oxygen tidak masuk dalam badan kita Tidak hidup kan? Adakah kita bernafas secara sedar? Adakah kita kontrol? Adakah kita bernafas secara sedar? Adakah kita bernafas secara sedar? Baru-baru tidak dikutangkan Dikejurkan Ibu tidak dikutangkan Tidak hidup Waduh? Gila Semuanya berlaku dengan gini Pemutang sumber meletakkanlah Dalam atmosfera kita 21% adalah oxygen Dan 78% 79% adalah nitrogen Bila kita mengikut itu Udara masuk 78% 79% nitrogen Masuk dalam badan kita Tetapi yang diserak hanya oxygen Nitrogen tidak diserak Kita tidak menerukkan Kita tak pislah Tetapi mana pislah semua ini? Allah SWT Allah SWT Kita tidak paham Tanpa izin Allah SWT Satu apa pun Kita tidak dapat lakukan Maka sains of the creator Perganda maha pencipta Membawa kepada kita bahawa Kebanyakan perusahaan akan menggunakan Ini Bila orang tidak percaya Kepada Tuhan Tapi terlihat premis utamanya Adalah Involución teori Dan involución teori Bukan berdasar kepada saya Tetapi Sekarang sekiranya Involución teori Bagaimana Ikan paus Berbentuk Ikan paus Ini bukan ikan Mamaya Di belakang atas Nihisu Di belakang Bagaimana Paus Bukannya ikan Dimamanya Apa kata orang Berbentuk teori Perluan 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 Perluan